Kita lanjutkan kembali pemirsa, mantan Ketua KPK Bushiro Mukodas menyebut hasil uji wawasan kebangsaan untuk menjaring peralihan status pegawai KPK cacat moral akademik dan tidak perlu dilanjutkan. Hasil uji wawasan kebangsaan yang kontroversi ini membuat 75 pegawai KPK gagal menjadi ASN. Kontroversi uji wawasan kebangsaan sebagai proses seleksi peralihan status pegawai KPK menjadi ASN akhirnya berujung polemik. Berbagai tanggapan miring ditujukan ke lembaga anti rasuah itu yang dikhawatirkan justru akan melemahkan KPK. Mantan Ketua KPK Bushiro Mukodas ikut memberikan pendapatnya terkait diseruhnya peralihan status pegawai KPK. Bushiro berpendapat Presiden sebagai atasan lembaga KPK memberhentikan hasil uji wawasan kebangsaan untuk tidak dilanjutkan dan tidak ada penerimaan baru bagi pegawai KPK. Mantan Ketua KPK yang juga menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah itu juga menambahkan ada 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam uji wawasan kebangsaan. Sementara kualitas moral uji akademik banyak dipermasalahkan lantaran kualitas mutunya rendah serta tidak ada relevansi dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana Presiden Jokowi yang menjadi atasan pimpinan KPK sekarang ini bisa melakukan tindakan-tindakan konkret yaitu melakukan tindakan tegas kepada terutama Ketua KPK. Yang kedua melakukan upaya menjadikan hasil wawasan tes wawasan kebangsaan itu stop sampai disini. Jangan dijadikan dasar untuk memberhentikan karena isinya sama sekali banyak mengandung problematik. Sementara itu Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 yang telah dimohonkan uji materi dimana didalamnya terdapat pasal yang mengatur pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN telah ditolak oleh Makamah Konstitusi. Artinya sudah tidak ada lagi langkah hukum untuk menganulir keputusan MK tersebut. Terima kasih telah menonton!